Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri Teretan Madura TV, kendati harus menerima kenyataan pahit yang digagal merebut juara satu dalam kompetisi Piala Gubernur Kaltim Laskar sampai kerap, Madura United masih terus mendapat dukungan dari masyarakat Madura Tokoh-tokoh panitia persiapan pembentukan Provinsi Madura ini misalnya Mereka mengaku akan terus mensupport Madura United sebagai bentuk kebanggaan terhadap tim asal Pulau Garam itu Berikut komentar para tokoh P4M atas hasil yang diraih Madura United dalam Piala Gubernur Kaltim kemarin yang kami kemas dalam segmen Bu De Bu Ini adalah kekalahan yang terhormat dan ini kekalahan bukan suatu kekalahan tetapi kemenangan secara moral apapun yang terjadi kekalahan ini tetap selalu kita dukung prestasi buat Madura United karena bermain di tandang lawan dan permainan cukup imbang dan P4M tetap mendukung Madura United Bagi kami pertandingan kali ini sebuah kekalahan yang terhormat karena kita lihat tim Madura United sudah bermain semaksimal mungkin dengan performa terbaiknya jadi tadi malam menjadi penyemangat bagi klub kebanggaan rakyat Madura ke depan itu lebih berprestasi lagi karena melihat permainan ini dari awal intervensi masyarakat yang tidak netral dalam hal ini tapi saya jujur bangga jadi orang Madura kalau bagaimanapun kita sudah menunjukkan prestasi orang Madura dan tetap Madura akan menjadi provinsi Madura maksudnya itu saja mas dari Samarinda tim Liputan Madura TV melaporkan selamat menikmati